Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran IPS atau Ilmu Petrolan Sosial kelas 2 SD atau MI Semester 2 tahun 2023 Peserta kunci jawabannya Dan untuk latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran lainnya seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya Di situ link videonya sudah disediakan Dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran IPS atau Ilmu Petrolan Sosial kelas 2 SD atau MI Semester 2 tahun 2023 Peserta kunci jawabannya Let's go Kedudukan ayah dalam keluarga adalah sebagai A. Anak pengurus B. Rumah tangga C. Kepala keluarga Maka jawaban yang benar adalah C. Kepala keluarga Kedudukan ayah dalam keluarga adalah sebagai Kepala keluarga Jawabannya adalah C Kita lanjut soal nomor 2 Oke ini adalah untuk soal nomor 2 ya Aku adalah anak bungsu Oke aku adalah anak bungsu Itu artinya Aku anak Titik-titik A. Terakhir D. Pertama C. Kedua Maka jawaban yang benar adalah A. Terakhir Aku anak Aku adalah anak bungsu Itu artinya Aku anak Terakhir Jawabannya adalah A Apakah kakek termasuk anggota keluarga? A. Apakah kakek termasuk anggota keluarga? A. Tidak tahu B. Ya C. Bukan Jawaban yang benar adalah B. Ya Apakah kakek termasuk anggota keluarga? Jawabannya Ya Kita lanjut Setiap anggota keluarga memiliki A. Kedudukan B. Uang C. Pembantu Maka jawaban yang benar adalah A. Kedudukan Setiap anggota keluarga memiliki Kedudukan Jawabannya A Setiap anggota keluarga Setiap orang memiliki titik-titik A. Mobil B. Rumah C. Keluarga Maka jawaban yang benar adalah C. Keluarga Setiap orang memiliki keluarga Jawaban yang benar adalah C. Oke kita lanjut Soal nomor 6 Termasuk anggota keluarga adalah A. Penjaga sekolah B. Kakek C. Ibu guru Jawaban yang benar adalah B. Kakek Jawabannya Termasuk anggota keluarga adalah Kakek Jawabannya B Kita lanjut Soal nomor 7 Oke soal nomor 7 Di pos Yandu Bayi dan balita diberi Oke di pos Yandu Bayi dan balita diberi A. Balon B. Jamu C. Imunisasi Jawaban yang benar adalah C. Imunisasi Di pos Yandu Bayi dan balita diberi Imunisasi C jawabannya Oke kita lanjut Pada soal nomor 8 Nyamu penyebab penyakit demam berdarah adalah A. Malaria B. Anopeles C. Aedes aegypti Maka jawaban yang benar adalah C. Aedes aegypti Nyamu penyebab penyakit demam berdarah adalah Aedes aegypti Banjir disebabkan karena selokan yang A. Bersih B. Tersumbat C. Mengalir Jawaban yang benar adalah B. Tersumbat Banjir disebabkan karena selokan Oke banjir disebabkan karena selokan yang Tersumbat ya Jawabannya adalah B Oke kita lanjut Tugas kakek dan nenek adalah A. Menasihati B. Mencari Mencari nafkah C. Mencuci Jawaban yang benar adalah A. Menasihati Tugas kakek dan nenek adalah Menasihati A. Jawabannya Kita membantu orang lain supaya titik-titik pekerjaan mereka A. Meringankan B. Merebut C. Membuang Jawaban yang benar adalah A. Meringankan Kita membantu orang lain supaya meringankan pekerjaan mereka Anak yang rajin selalu melaksanakan tugas A. Sekaligus B. Banyak B. Banyak C. Tepat waktu Jawaban yang benar adalah C. Tepat waktu Anak yang rajin selalu melaksanakan tugas tepat waktu C. Jawabannya Supaya lingkungan kita selalu aman Maka harus ada A. Rapat B. Ronda C. Posyandu Jawaban yang benar adalah B. Ronda Supaya lingkungan kita selalu aman Maka harus ada Ronda B. Jawabannya R. W adalah singkatan dari A. Rukun warna B. Rukun wangi C. Rukun warga Maka jawaban yang benar adalah C. Rukun warga R. W adalah singkatan dari Rukun warga Kita masuk perasaan esai Apa saja manfaat gotong royong Oke Manfaatnya itu Dapat meringankan pekerjaan Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tahu tetanggamu sedang sakit Menjenguknya Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tahu tetanggamu sedang sakit Menjenguknya Apa saja contoh-contoh perilaku yang harus diperbaiki itu Sikap akhlak dan tingkah laku Apa saja contoh-contoh perilaku yang harus diperbaiki itu yaitu sikap akhlak dan tingkah laku Sebutkan tugas-tugas seluruh anggota keluarga Oke Tugas ayah mencari nafkah Tugas ibu mengurus keluarga Tugas anak membantu ibu di rumah Tugas kakek dan nenek Apa yang dimaksud dengan selesilah keluarga Oke selesilah keluarga adalah sebuah ungkapan garis keturunan Jadi selesilah keluarga adalah sebuah ungkapan garis keturunan Apa yang kamu lakukan jika orang tuamu menasehatimu Jawabannya didengarkan dan dituruti Apa yang kamu lakukan jika orang tuamu menasehatimu Didengarkan dan dituruti Apa saja yang biasanya kamu lakukan selama seharian Buatlah garis waktunya Oke contohnya seperti ini ya Pertama bangun pagi Salat subuh Mandi Berpakaian Sarapan Berangkat ke sekolah Belajar di sekolah Pulang sekolah Menyimpan alat-alat sekolah Ganti baju Dan seterusnya Apa saja data yang tercatat dalam akta kelahiran Yaitu ada nama anggota keluarga Tempat lahir Tanggal lahir Nama ayah Ibu kandung Pekerjaan Pendidikan Jenis galamin Itu ya jawabannya Oke itu ya latihan kita pada hari ini Silahkan tonton video lainnya Dengan mengklik bagian kotak ini ya Dan ada beberapa mata Pelajaran lainnya Oke terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe